Pendekar 1 Jurus Jilid 6 Sudah sampai, Jip Giau Tu Wihun berseru seraya berpaling Ia percepat gerak tubuhnya hanya sekejap saja sudah tiba di depan gubuk itu, pintu didorong dan ia menyelingap masuk ke dalam Sebuah dipan terletak di ruangan yang sempit, di situ berbaringlah Hoi Giyok yang pingsan, gobeng si duduk di samping pembaringan dengan wajah khawatir Sedangkan kedua bersaudaramu yang satu membawa lentera dan yang lain sedang memeriksa luka Hoi Giyok dan membubungi obat luka Ketika Sin Jiu Cian Hui dan Jip Giau Tu Wihun melangkah masuk ke dalam ruangan, tak seorang pun di antara mereka yang berpaling Si tangan sakti Cian Hui mendengus, cepat ia menerobos ke depan pembaringan itu Dengan suatu gerakan yang tak terduga dirampasnya bubuk obat di tangan mulem secara kasar tanpa diperiksa lagi terus dibuang ke tanah Hehehe, obat macam begitu juga dipakai? Huh, lukanya mana bisa sembuh jengek Cian Hui? Ia memeriksa keadaan Hoi Giyok, dilihatnya baju bahu Wichiok sudah derobek hingga kelihatan dagingnya yang bengkak Ia coba menekannya dengan tangan dan bergumam, entah tulang bahunya remuk tidak selama bicara ia tak pernah melirik ke arah mulem barang sekejap pun Maka mulem sebentar merah sebentar pucat akhirnya tanpa bersuara ia mundur tiga langkah Ketika diliriknya ke belakang, ia lihat Jip Giau Tu Wihun na Hui Hang yang kurus itu sedang tertawa aneh Mendengkol sekali mulem, ia tertawa dingin dan diam mengumpat di dalam hati hektometer, suatu hari pasti akan titik Belum lagi selesai pikirannya itu, tiba-tiba ada yang mendengus di luar pintu, menyusul seorang menegur dengan suara halus tapi dingin sekali nadanya Siapakah Lotoa dan Longgo dari Pak Cujit Set? Hayo gelinding keluar dengan kejut malam berpaling, ia lihat seorang perempuan cantik berpinggang ramping sedang berdiri bersandar pintu Sinar matanya setajam semilu sedang menatap wajah setiap orang yang hadir dalam ruangan itu Orang-orang yang hadir dalam ruangan itu, kecuali Yahwi Giok, boleh dibilang semuanya adalah jago kelas satu di dunia persilatan dewasa ini Tapi mereka tak ada yang tahu dari mana perempuan itu datang dan sejak kapan berada di situ Ramping pinggang perempuan itu, parasnya cantik, suaranya manja, siapapun akan terkesima bila bertemu dengan perempuan yang menawan hati ini Kata-katanya dingin dan kaku, tajam menusuk Waktu itu Mopak sedang berdiri sambil memegang lentera, entah mengapa tiba-tiba ia berdidik mendengar perkataan itu Tangannya gemetar dan lentera yang dipegangnya jatuh ke lantai Tianhui melihat kejadian itu, secepat kilat tangannya menyambar lentera yang hampir hancur itu sempat diraihnya Lampu itu hanya bergoyang dan tak sampai padam Diam-diam gaudeng si menghela nafas, mau tak mau ia mengakui kehebatan gerak cepat Sinjiu Tianhui yang luar biasa itu Ia mengerling ke depan pintu, dilihatnya perempuan cantik itu masih berdiri di sana dengan tersenyum sinis Ketika itu dia sedang mengawasi Tianhui, ia menegur, siapa kau? Apa kau ini dari dan Pak Tojit Set Sinjiu Tianhui tertawa, dipandangnya perempuan cantik itu sekejap, lalu sahutnya dengan lantang siapa pula nona? Kalau engkau tak kenal manusia yang bernama Pak Tojit Set, ada urusan apa anda mencari kedua orang itu? Kungfu seraya berkata, seolah-olah tidak sengaja ia mengerling sekejap ke arah kedua bersaudaramu Kembali gaudeng si menghela nafas melihat tindak tanduk orang, pikirnya I, kungfu si tangan sakti Tianhui ini bukan saja cepat luar biasa, kecerdasan otaknya juga sukar ditandingi orang lain, dengan sikapnya barusan, meski mulutnya tak mengucapkan sepatah katapun, tapi justru perbuatannya itu sama artinya dengan memberitahu perempuan itu siapakah Lotoa dan Longgo dan Pak Tojit Set kiranya sejak kemunculan perempuan itu Tianhui sudah tahu pasti bukan orang semelarangan dengan sendirinya ia tak ingin memusuhi perempuan itu Maka ketika orang menegurnya, di samping tidak merendahkan kehormatannya, ia pun tidak secara langsung menunjuk hidung kedua orang Pak Tojit Set Digunakannya akal yang licik untuk memberitahukan kepada perempuan itu bahwa dia bukan orang yang dicari Malahan ia memberitahu mana orang yang sedang dicarinya itu tentu saja bukan cuma dia saja yang pintar, gobeng si yang cerdik juga dapat mengetahui maksudnya Begitu pula Jip Giao Tu Wihun dan kedua bersaudaramu pun tahu kelicikan Tianhui Diam-diam Mollem dan Mipak mendengus, pikir mereka, aku tak pernah berjumpa dengan perempuan ini, kenal saja tidak? Dari mana datangnya permusuhanku dengan dia? Kalau bukan mencari gara-gara, lantas apa maksudnya mencari kami? Mereka menengadah dilihatnya sinar matusi nona yang dingin tajam Mollem berkerudahi sambil membusungkan dada ia melangkah maju lalu berkata dengan lantang Aku inilah Mollem ada urusan apa nona mencari diriku Mopak yang agak ketakutan melihat Tianhui sedang memandangnya dengan senyum ajik Seakan-akan mencertawakan dirinya yang ketakutan hingga lenterap pun terlepas dan cekalan Tentu saja ia tak mau unjuk kelemahannya di depan orang banyak Terpaksa ia pun berseru dengan lantang Eh, kau perempuan dari mana selamanya kami tak pernah kenal denganmu Untuk apa tengah malam buta kau mencari kami? Ketahuilah, perempuan itu mendengus Tiba-tiba ia berkelebat maju Mopak merasakan matanya kabur dan tahu-tahu perempuan itu sudah bertolak pinggang di depannya Sebagai anggota kelima dan Pak Tsu Jitset, Kung Fumo Pak terhitung lihai, tapi sekarang ia tak tahu dengan care bagaimana perempuan itu bergerak maju Keruan tidak kepalang kagetnya, seketika keberaniannya buyar, kata-kata selanjutnya pun tak mampu diucapkannya Si tangan sakti Tian Hui termenung sejenak sambil terbahak ia lantas berkata Nona, perselisihan apakah yang terjadi antara kau dengan Moses yang kiat? Bagaimana kalau dijelaskan agar kita semua ikut mengetahuinya? Aku Tian Hui, huh, kau manusia apa? Belum berhak mencampuri urusan ku tahu bentak perempuan itu tiba-tiba sebelum lawan selesai bicara Lalu dia berpaling, ditatapnya wajah Go Beng Si, Na Hui Hang dan Tian Hui secara bergantian lalu sambil menuding keluar pintu dia membentak Hayo, letas kalian enyah dan sini Air muka Na Hui Hang dan Go Beng Si berubah hebat Sedang Tian Hui berkata lagi sambil tertawa Hahaha, kami memang tak tahu perselisihan apa yang telah terjadi antara Nona dengan Moses yang kiat Jika persoalannya memang tidak ada sangkut pautnya dengan kamu sepantasnya kami harus keluar dari sini Cuma, ia berhenti sejenak, lalu menyambung Jika aku pergi begitu saja, bila berita ini tersiar Orang yang tak tahu duduknya perkara tentu akan mengira aku dijeri kepada Nona Apalagi hahaha, sekalipun aku cuma seorang Bu Beng Siowkat Manusia kecil tak bernama, tapi kedua orang ini Punya nama besar di dunia persilatan Kukira Nona tak dapat memerintah mereka dengan sekehendak hatimu mendengar perkataan itu Diam-diam Na Hui Hang menyumpah di dalam hati Tian Hui betul-betul seekor rese tua yang licik Tapi sebelum mengucapkan sesuatu Go Beng Si berbangkit sambil terbahak katanya Hahaha, jangan khawatir diriku asal saudara Tian bersedia keluar dari sini Aku pun akan mengikuti jejaknya Bukankah begitu saudara? Nah tentu saja serunah Hui Hong Asal saudara Tian mau pergi dari sini Aku pun akan ikut keluar Kalau Tian Hui saja dapat berbuat begini Tentu tidak menjadi soal bagiku Hahaha, benar Memang begitu kata Go Beng Si sambil terbahak-bahak lagi Waktu ia memandang ke sana Ia lihat sinar mati si Nona yang bening diliputi Rasa keheranan diam-diam Ia tertawa geli Pikirnya perempuan ini pasti bingung oleh hubungan kami Yang ruwet tentunya Ia tak menyangka antara orang-orang yang berada di sini Mempunyai hubungan yang aneh Jigiau Tong Cu Si bocah ajaib serba Bisa ini memang pintar Apa yang ia terka memang tepat sekali Sin Ji Ucian Hui maupun Jigiau Ti Hunna Hui Hang Adalah tokoh-tokoh ternama di daerah Kang Lem Tentu saja si Nona pernah mendengar nama mereka Pada mulanya dia mengira orang-orang itu tentu akan membela kedua bersaudaramu untuk menghadapinya Sebab dengan nama dan kedudukan mereka dalam dunia persilatan Jangankan belum kenal siapa dia Sekalipun tahu tak nanti mereka akan menyerah dan pergi dengan begitu saja Maka tercenganglah Nona itu setelah menyaksikan orang-orang itu saling gontok-gontokkan sendiri Suasana dalam ruangan seketika jadi hening Masing-masing terbuai oleh jalan pikirannya sendiri Nah Hui Hang sedang berpikir Ditinjau dari gerakan tubuh perempuan itu Dia pasti seorang yang punya asal-usul besar Tian Hui si rasa tua yang licik itu pun segan mencari gara-gara padanya Kenapa aku mesti mencampuri persoalan ini? Apalagi aku dan Pak Tsu Jit Set tak ada hubungan istimewa Mau mampus atau mau hidup peduli apa dengan diriku? Sedang Gaudeng si berpikir lain si tangan sakti Tian Hui selalu berusaha cuci tangan dan persoalan ini Aku justru akan membuat dia selalu terlibat Hahaha mukanya pada saat ini tentu sangat menarik sekali untuk dipandang Akanku lihat care bagaimana dia akan cuci tangan dalam persoalan ini Kemudian ia berpikir pula sekalipun Ia betul-betul tinggalkan tempat ini Aku pun tak dapat ikut berlalu dengan begitu saja Walau perkenalanku dengan Hui Giok belum berlangsung lama Tapi aku cocok sekali dengan jiwanya Aku tak boleh tinggalkan dia di sini Andai kata perempuan itu sampai bertempur dengan Mosi Hengte Dan mencelakai Hui Giok lagi Aku kan bisa menyesal seumur hidup Kedua mau bersaudara saling pandang Mereka pun berpikir menurut jalan pikiran sendiri Gerakan perempuan ini sangat cepat dan aneh Ilmu silatnya pasti lihai pantas beberapa keparat itu pun tak berani mencari gara-gara padanya Tapi aneh juga Tampaknya ia punya persoalan dengan kami Padahal berjumpa saja kami tak pernah Dari mana munculnya permusuhan AI Bagaimanapun urusan telah berkembang jadi begini Harus mencari akal untuk mengatasi persoalan ini Kalau sampai kalah di tangannya nama baik Pak Cujit Set tentu akan wancur Sin Ciucian Hektometer sementara itu masih tertawa dingin Ia pun berpikir belum lama berselang Hui Hong telah berikrar bersamaku Tapi sekarang ia sudah berkiblat pada keparat Shigo ini untuk menyudupkan aku Hektometer apa mereka mengira aku tak berani keluarkan rumah ini? Hehehe aku justru sengaja akan pergi dan sini Sekalipun berita ini mungkin akan tersiar di dunia perselatan kelak Tapi siapakah yang percaya aku? Si tangan sakti Tian Hui Juri terhadap seorang perempuan bernama begini Begitulah akhirnya Tian Hui meletakkan lentera di atas meja Dengan tertawa katanya Kalau saudarana dan Go sudah berkata begitu Maka Mopak mengernyitkan alis Tiba-tiba dia menyela Saudara Tian dan saudarana Kalian tak usah keluar biar kami berdua saja yang keluar dari sini Bagaimanapun tempat ini terlampau sempit untuk bertempur Lebih leluasa bila kami bergebrak di luar sana Habis bicara Dengan langkah lebar ia lantas menuju ke pintu Perempuan cantik itu berkerut kening Katanya sambil tertawa dingin Hehehe jika kau lebih suka mampus di luar Apa salahnya kalau cepat gelinding keluar sana Waktu itu Mollem sedang berjalan dengan langkah lebar Ketika mendengar perkataan itu Tiba-tiba ia berhenti dan bertanya Nona Sebetulnya ada permusuhan apa antara dirimu dengan kami? Mengapa tidak kau terangkan lebih dulu? Siapa tahu, Hektometer, Pak Cujib Set Hanya terdiri dari kawanan manusia bejat Yang suka merusak anak perempuan Serta perampok-perampok kejam jengek perempuan itu Sudah lama ingin kutumpas kalian dan muka bumi Apa yang mesti kuterangkan lagi Kau sendiri manusia macam apa bentak mopak dengan menengkol Belum habis ucapannya Tiba-tiba tangannya diayun ke muka Kemudian secepat kilat dia menerobos keluar Ciawhi berseru tertahan sambil melompat mundur Untuk menghindari serangan yang nyasar ke arahnya Sementara puluhan bintik cahaya tajam menyambar ke muka Dan mengurung sekujur badan perempuan cantik itu Pada saat yang sama molem juga menjejakan kakinya Dan kabur dari ruangan itu Sebelum keluar pintu Tangannya juga sempat diayun ke belakang Titik cahaya tajam sekali lagi berhamburan Pak Cujit Sengciam, jarum sakti tujuh bintang Dari Pak Cujit Set memang tersohor lihai Meskipun kedua bersaudara itu menyerang tidak bersamaan Waktu akan tetapi setelah jarum-jarum itu tersebar Susah untuk memberdakan mana duluan dan mana yang belakangan Perempuan cantik itu berkerut dahinya Mendadak ia melayang ke samping dengan lincah Cepat amat gerak tubuh orang ini bisik gaudengsi dengan perasaan kagum Ketika berpaling dilihatnya puluhan bintik cahaya tajam itu Menyambar ke depan dan menyergap tubuh Hwi Giok yang telentang di atas pembah ringan Ia menjerit terkejut Ia mau menolong tapi tak sempat lagi Jarum Pak Cujit Sengciam yang dibidikan dan tabung berpegas itu Pasti akan segera bersarang di tubuh Hwi Giok Cian Hwi berseru kaget Diam-diam ia mengeluh Habis sudah rencanaku Hi, kiranya kau tiba-tiba perempuan itu berseru dengan wajah berubah hebat Bersamaan dengan teriakan itu Tiba-tiba tubuhnya melayang ke belakang tangannya berputar kencang Mengikuti gerakan tangannya itu puluhan batang jarum perak tadi berubah arah dan menyusup masuk kebalik ujung baju perempuan cantik itu Dalam sekejap jarum-jarum yang berbahaya tadi sudah lenyap tak berbekas Gobeng si juga sedang menerjang ke depan secepatnya dan hampir saja tak dapat mengendalikan badan sendiri Biluk, ia menerjang di atas tubuh Hwi Giok Tak ada yang diharapkan olehnya saat itu kecuali menggunakan tubuhnya sebagai tameng sambaran jarum-jarum beracun itu Pemuda yang cerdik tapi sangat perasa ini hanya memikirkan keselamatan sobat kentangnya itu Tapi ternyata jarum-jarum itu tak kunjung tiba Bukan saja jarum beracun tadi tidak melukai Hwi Giok tidak pula hinggap di atas tubuhnya Ia jadi tertegun dan heran Ban Liu Kui Chi Nge tiba-tiba didengarnya Cian Hui dan Jip Giao Tui Hun berseru kaget Sekali lagi ia melengat, cepat anak muda itu bangkit dan berpaling Ia lihat Cian Hui dan Jip Giao Tui Hun sedang berdiri dengan matlah, terbelalak dan mulut melongot Wajah mereka diliputi rasa kaget sedang menatap perempuan itu tanpa berkedip Sebaliknya perempuan cantik itu berdiri termangu di ujung pembaringan wajahnya tanpa keheranan Cuma tatapan hanya tertuju pada Hwi Giao Semua itu terjadi hampir pada waktu yang sama, terlampau cepat dan sukar diikuti oleh orang biasa Tapi gerak-gerik mereka waktu itu sering tak berhenti semua Baik Gou Deng Si maupun Cian Hui dan Mahui Hang berdiri terpaku sambil memandang perempuan itu dengan melongot Sedang perempuan itu pun berdiri tak bergerak sambil memandang Hwi Giao di pembaringan dengan termangu Semuanya diliputi rasa kaget bercampur Terheran cuma apa yang mereka kagetkan, apa yang mereka herankan memang berbeda satu sama lainnya Setelah termangu beberapa saat lamanya, akhirnya Gou Deng Si, Cian Hui dan Mahui Hang dengan gerakan yang hampir sama melangkah ke depan dan berseru Apakah kau ini yang bernama lengwat Cian Chu perempuan cantik itu tidak menjawab? Sebaliknya malah bergumam Ah, kau, betul-betul engkau Mengapa kau berada di sini untuk kesekian kalinya Gou Deng Si, Cian Hui dan Mahui Hang melengat Pelahan perempuan itu berpaling lalu menegur dengan ketus Luka apa yang ia derita? Kenapa bisa terluka? Siapa kau? Mengapa kau rela mengorbankan dirimu untuk menolong jiwanya? Dua patah kata yang pertama ditujukan kepada Cian Hui dan Mahui Hang dengan nada dingin, sebab tatapan matanya tertuju ke arah mereka, sedang kedua kalimat terakhir diucapkan dengan nada halus, sorot matanya tertuju ke arah Gou Beng Si Jip Giao Tong Chu menengadah diam-diam ia heran, dilihatnya sorot mata perempuan cantik yang memiliki ilmu Ban Liu Kui Ciong, selaksa aliran akhirnya bertemu jadi satu, dan ilmu Sekim Sip Tiak, menyadotemas mengisap besi, itu diliputi perasaan gelisah, khawatir dan tak tenang Aneh demikian ia membatin, saudara Hui Giao memang terhitung pemuda yang sukar dicari, tapi bagaimanapun juga dia hanya seorang pemuda yang berilmu rendah dan bernasib jelek, bagaimana mungkin ia bisa mempunyai hubungan yang erat dengan lengwat Sian Chu tokoh sakti dari dunia persilatan Perlu diterangkan, tak kalah Hui Giao mengisahkan pengalamannya tempoh hari secara tertulis ia tidak menerangkan pertemuannya dengan lengwat Sian Chu Aye Ching, sebab itulah Gou Beng Si tidak mengetahui hubungan mereka, tentu saja ia keheranan sehingga lupa untuk menjawab Tergerak hati Sian Hui ia menjurah kepada perempuan cantik itu, katanya sambil tertawa, hahaha, tak ku sangka engkau inilah Aye Sian Chu, lebih tak menyangka kalau Aye Sian Chu adalah sahabat karib Beng Cu To Ako, Hui Tai Sian Seng kami hahaha, sungguh sangat kebetulan Beng Cu To Ako, Hui Tai Sian Seng Gumam perempuan cantik itu, sinar matanya yang penuh perasaan heran mengerling Sian Hui bertiga, lalu pelan-pelan berpaling dan menatap wajah Hui Giao untuk setian lama ia diam saja Perempuan cantik ini memang benar adalah lengwat Sian Chu Aye Ching, istri Sian Jiu Seng satu-satunya orang yang mewarisi ilmu Ban Liu Kui Chiong serta selama belasan tahun terakhir ini disebut sebagai sepasang pendekar Dewa Dewi Tempo hari setelah ia sambut kembali ke empat belas batang jarum Pak Tujit Seng Kiam kepada Sam Setmosa sehingga menyebabkan kematian iblis itu, dia kembali ke kamarnya dan menyangka Hui Giao masih berbaring di pembaringannya Maka tanpa curiga ia pun berbaring di sisinya siapa tahu ketika orang yang tidur di sampingnya itu menggeser badannya ia lihat orang itu ternyata bukan Hui Giao Melainkan orang yang senantiasa berusaha dihindarinya selama beberapa tahun terakhir ini Segera ia bermaksud kabur, sayang terlambat, dalam kejut dan paniknya tahu-tahu ia sudah tertutup jalan darahnya dan dibawa pergi orang itu Ketika jalan darahnya dibebaskan kembali oleh orang itu hari sudah terang tanah, mau melawan kungfunya bukan tandingannya, akhirnya ia berhasil menemukan kesempatan baik dan kaburlah perempuan ini dari cengkeramannya Orang yang bisa bikin lengguat siang cu mati kutu dan selalu berusaha kabur terbirit-birit ini tentu saja seorang jagoan yang tak terkatakan kehebatannya Di balik kejadian itu memang terdapat serangkaian cerita tersendiri yang cukup unik, cuma cerita itu tak pernah dikatakan lengguat siang cu kepada siapapun, maka orang iain tentu saja tak tahu Lengguat siang cu aye cing sendiri memang berilmu tinggi tapi terhadap orang itu bukan saja bencinya merasuk tulang, tapi takutnya juga seperti tikus ketemu kucing Setelah lolos dari cengkeram airnya siang hari ia selalu bersembunyi, bila malam tiba dia melanjutkan usahanya untuk kabur sejauhnya dari orang itu, agar tidak sampai tertangkap lagi Selama beberapa bulan terakhir, bukan saja dia makan tak enak dan tidur tak nyenyak, kadang ia bertanya kepada diri sendiri, sampai kapan aku harus buron dan tak perlu takut kepadanya lagi Pertanyaan ini ia sendiri pun tak dapat menjawabnya, ia hanya dapat berdoa semoga Tian cepat-cepat mencabut mewah orang itu Kecuali buron, ia pun ingin menemukan kembali bocah bernama Hwi Giok itu, ini bukan lantar anda akan minta kembali kedua jilid kitab pusaka yang diambil bocah itu Hanya entah sebab apa kesannya atas pemuda itu sangat mendalam, timbul rasa rindunya Tapi dunia amat luas, kemana dia harus menemukan Hwi Giok? Malam itu ia tiba di depan rumah gubuk tersebut, ketika dilihatnya ada cahaya lampu memancar keluar dari sebuah gubuk di tengah malam Ia merasa heran di hampirinya gubuk itu dengan rasa ingin tahu Tapi setibanya di dekat gubuk itu ingatan lain timbul dalam benaknya, diam-diam ia memaki diri sendiri Aye Ching, wahai Aye Ching, keadaanmu sendiri saat ini mengenaskan sekali, untuk melindungi diri sendiri pun tak becus Buat apa kau campur urusan orang lain? Ketika timbul pikiran demikian perempuan itu segera hendak pergi dan situ Tapi tiba-tiba sinar matanya menemukan sesuatu Di bawah sinar bintang yang redup lamat-lamat dilihatnya sebuah lambang yang dilukis dengan kapur putih tertera di atas pintu rumah itu Lambang itu berbentuk bintang persegi tujuh dan tampuk amat jelas sekali Hatinya langsung tergerak Heto meter rupanya pak to jip set berada di sini kemudian ia berpikir seandainya mau setidak bikin gara-gara Tentu aku tak akan tertangkap oleh manusia bedebah itu Diam-diam ia menggigip bibir dan menerjang masuk ke dalam gubuk itu Tentu saja mimpi pun ia tak menyangkahu Giyok yang sedang dicarinya itu juga berada di dalam ruangan itu Lebih dua ia tak menyangka kalau anak muda itu telah menjadi Beng Cu To Ako dan Hui Tai Sian Seng segala Ia kaget dan heran Ia berdiri di depan pembaringan dengan tertegun Ia melupakan kedua mob bersaudara Diperiksanya luka di tubuh Giyok itu kemudian sambil menghela nafas panjang gumamnya Ai, lukanya teramat parah Mungkin tulang bahunya ikut remuk si tangan sakti Cian Hiu terbahak dua Ia keluarkan kipasnya sambil digoyangkan beberapa kali ia berkata sambil tertawa Hahaha, luka Hui Tai Sian Seng memang cukup parah Untungnya cuma luka luar saja Aku memang tak becus Tapi kalau cuma luka begini rasanya aku masih sanggup menyembuhkannya Aye Sian Cu jangan khawatir serahkan saja soal ini kepadaku Leng Guat Sian Cu tersenyum dia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka butiran keringat yang membasai jidat Hui Giyok Katanya sambil menggeleng kepala Ai Apa yang terjadi di dunia ini kadang-kadang memang sukar diduga orang Ketika bertemu untuk pertama kalinya dulu dia masih berupa seorang pemuda lemah yang sering dihina dan dicembeohkan orang Sungguh tak kunyana dalam beberapa bulan saja ia telah menjadi Beng Cu to aku dari kalian orang dua ternama ini Lah berhenti sebentar Sambil tersenyum berpaling kepada Go Beng Si Dapatkah kau beritahukan kepadaku Kejadian aneh apalagi yang telah dia alami selama beberapa bulan belakangan ini Aneh juga Ucapannya sekarang lembut dan enak didengar Tidak lagi kaku, dingin dan seperti tadi Go Beng Si tenangkan pikirannya setelah termenung sebentar dia akan menjawab Tapi saat itulah sesosok bayangan berkelebat lewat di luar pintu Segera lengwat Sian Chu membentak dengan suara lantang hektometer Jadi kalian belum kabur tubuhnya yang ramping melesat Go Beng Si merasakan pandangannya jadi kabur Tahu-tahu bayangan orang sudah lenyap Sambil menggoyangkan kipasnya pelahan Cian Hui berjalan keluar Malam hampir lewat Fajar sudah menyingsing cahaya merah telah menghiasi ufuk timur Tiga sosok bayangan secepat kilat menghilang di kejauhan Dia tertawa dingin Pikirnya kedua mau bersaudara mungkin sudah bosan hidup Sudah lolos dan cengkeramannya kenapa datang lagi? Hehehe sekali ini mereka pasti akan jatuh di tangan gembong iblis perempuan ini Ia mengering sekejap Hui Gio yang berbaring di pembaringan itu Lalu katanya dengan kening berkerut Saudara Gio, bukankah sahabat Karib Hui Tai Sian Seng? Tahukah kau asal usulnya dan kira bagaimana ia berkenalan dengan gembong iblis perempuan itu? Hehehe, kukirago si Yau Hiap sendiri pun tak tahu Selajib Gio Tui Hun Baru selesai ucapannya Tiba-tiba bayangan orang kembali berkelebat di luar pintu ketika semua orang berpaling Tampaklah lengguat Sian Chu Aye Ching dengan gerakan secepat kilat telah menerobos masuk ke dalam ruangan Kali ini dia muncul dengan wajah pucat dan gugup begitu masuk ke dalam ruangan pintu Lantas dikunci, lenterah yang ada di meja pun dikebut hingga padam seketika Baru saja ruangan jadi gelap, tiba-tiba suara gelap tertawa seram menggema di luar pintu Seorang berucap sekata demi sekata, tidak kau duga bukan? Akhirnya kau kutemukan juga hehehe Padahal kau pun tak perlu kabur terburu-buru Sebab percuma sekalipun kau kabur ke ujung langit juga akhirnya akan kutemukan kau Waktu suara itu bergema terasa masih berada sangat jauh Tapi hanya sekejap saja pintu gubuk itu segera didobrak orang Menyusul sesosok bayangan menerobos masuk ke dalam ruangan Semua orang hanya saling pandang dengan melongot, hening suasana di situ sampai napas pun kedengaran jelas Tau-tau lengwat Sian Chu maupun bayangan manusia yang menerobos masuk ke dalam ruangan tadi sudah lenyap tak berbekas Fajar sudah mulai menyingsing tapi ruangan itu masih gelap Semua orang berdiri dengan kaget, heran dan curiga Siapapun tak tahu kejadian apa yang telah berlangsung di situ Akhirnya Cian Hui berdehem dan berkata Saudara nak apa membawa korek api? Ai, makin tua aku jadi makin lamur Saudara Gau, usiamu paling muda Apakah kau lihat jelas potongan badan si pendatang tadi? Gau Beng Si menghela napas Dia tidak memberi jawaban Waktu itu Jip Giau Tui Hun berada di samping meja Dia menyulut lentera hingga suasana terang kembali Angin pagi berembus Gau Beng Si merasa badan agak kedinginan Dia berpaling dan ditemukan daun pintu sudah roboh ke kiri dan ke kanan Di atas pintu tertera sebuah bekas telapak tangan yang menekuk ke dalam kayu Ketika diperiksa dengan seksama baru diketahui bahwa orang tadi telah menghantam daun pintu hingga tembus Pantas di atas pintu tertera telapak tangan yang jelas Sejak bersuara sampai berlalu, bayangan tadi tak pernah berhenti Padahal pintu rumah orang-orang desa biasanya dibikin dari kayu yang tebal berat Tapi cukup sekali pukul orang itu dapat melubangi papan pintu yang tebal Ngeri juga Gau Beng Si membayangkan ilmu orang itu Dia coba berpaling Dilihatnya Cian Hui berdiri dengan rasa kaget bercampur ngeri Sedang Jip Giau Tui Hun Nahui Hang kelihatan agak menggigil Meski tak seorang pun yang buka suara Tapi perasaan mereka tak berbeda jauh satu dengan yang lain Siapakah orang itu? Hebat sekali ilmu silatnya Pikir orang-orang itu dengan perasaan tak tenang Bunyi gemercit berkumandang dari papan pembaringan Tiga orang itu tersadar kembali dari lambunan dan sama-sama berpaling Kemudian mendekati pembaringan Hui Giyok yang semaput cukup lama itu Tiba-tiba membuka matanya dengan pelahan Ah, dia telah sadar teriak Gau Beng Si kegirangan Dia sadar Cian Hui juga berseru dan tersenyum Kedua orang itu saling pandang dengan tertawa Sementara Hui Giyok yang baru sadar tampak juga bersenyum Ia bergumam seperti mengucapkan sesuatu Namun tak ada suara yang kedengaran Hanya senyuman yang menghiasi bibirnya tampak semakin cerah Aneh betul bocah ini pikir Gau Beng Si keheranan Baru saja mendusin kenapa terus tertawa Tentu saja dia tak tahu mengapa Hui Giyok lantas tertawa Begitu siuman dari pingsannya Pelan Hui Giyok memejamkan lagi matanya suara Tadi seolah-olah masih berkumandang di telinganya Dia telah sadar, dia telah sadar Hanya tiga patah kata saja Namun terasa seperti irama yang paling merduh Yang pernah didengar oleh Hui Giyok sepanjang hidupnya Kini ia dapat mendengar suara dunia lagi setelah tulis sekian lama Ketiga kata itu benar-benar kata yang paling merduh baginya Akhirnya aku dapat mendengar lagi ia berpekek kegirangan di dalam hati Dalam keadaan begini, ia tidak ingin berpikir apa-apa Dia hanya mengulangi kembali ucapan orang dua tadi Lah telah sadar, ia telah sadar Tiba ia merasa sukmanya seperti melayang-layang ke awang-awang Bisikan ketiga patah kata itu pun berkumandang Makin lama makin cepat Akhirnya semuanya buyar dan sirna Ai, ia semaput lagi keluh Gou Beng Si sambil menggeleng kepala dan menghela nafas Cuma ada sesuatu yang aneh Ya, mengapa ia tersenyum setelah sadar Begitu bukan tukas Tian Hui sambil menggoyangkan kipasnya Kedua orang ini sama-sama cerdik Maka sebelum Gou Beng Si menyelesaikan katanya Tian Hui sudah tahu apa yang hendak diucapkan lawan Kendatipun kedua orang itu sama cerdiknya Toh ada satu hal yang tak pernah mereka sangka Yakni pukulan yang dilancarkan Kim Keh Siang Itti tadi Meski membuat Hui Giok terluka parah Tetapi karena pukulan itu Tutukan berat pada jalan darah Bisu dan Tuli yang dilakukan Pelajar misterius atas diri Hui Giok itu pun tergetar lepas sebagian Tentu saja hal ini di luar dugaan siapapun Dan merupakan kejadian yang sangat kebetulan sifatnya Tak heran kalau Tian Hui dan Gou Beng Si yang cerdik sama-sama tidak tahu Jip Giao Tui Hun Nahui Hang yang sedang termenung Tiba-tiba berkata dengan lantang Sekarang hari sudah terang tanah Saudara Tian tentunya sudah mempunyai rencana Kemana kita akan pergi? Gou Beng Si menatap sekejap kedua orang itu ujarnya Kemana kalian akan pergi? Paling tidak luka yang dinerita saudara Hui kita ini Kan harus disembuhkan dulu Ia berhenti sebentar Sambil terbahak-bahak Kemudian ia menambah sekarang saudara Hui telah menjadi Cong Piao Pacu Kaum Lok Lim wilayah Ceng Lem Jika lukanya tak dapat disembuhkan Kukuhatir kejadian ini akan mempengaruhi nama baik Tian Heng dan Nah Heng di mata orang lain Tian Hui tersenyum Kipasnya yang sudah menganggur Sekian lama kembali digoyangkan Katanya sambil tertawa Tentu saja, tentu saja Kemana pun kita akan pergi Luka Hui Tai Sian Seng memang harus disembuhkan Lebih dulu Cuma, ia melipat kembali kipasnya Sambil menuding Hui Gio ia berkata Luka yang diderita Hui Tai Sian Seng bukan luka yang enteng Tempat ini pun bukan tempat yang cocok untuk merawat lukanya Saudara Gao, ku kira kau tak usah khawatir Terserahkan saja soal penyembuhan luka Hui Tai Sian Seng kepada ku Biarkan Beng Cu Toa Ko kita ini menanggung sekian lama Aku percaya si tangan sakti Tian Hui memiliki ilmu pengobatan yang hebat Kata Go Beng Si sambil tertawa Sekalipun tak kau katakan juga ku tahu tempat ini tak cocok untuk merawat luka Silakan Tian Heng segera mengambil keputusan kemana kita harus pergi Air muka Tian Hui agak berubah Tapi senyum ramah kembali tersungging di ujung bidimia Katanya kepada Jit Gio Tui Hun Menurut pendapatku mula-mula kita harus mengantar Hui Toa Ko ke suatu tempat yang tenang dan sepi untuk merawat lukanya Kemudian kita siapkan surat undangan untuk mengundang semua kawan Kawan perselatan yang berada di wilayah Kang Lam untuk menghadiri upacara penobatan ketua Lok Lim yang baru Entah bagaimana menurut pendapat saudarana selamanya aku mengikuti garis perjuangan Tian Heng yang maha hebat Kata Jit Gio Tui Hun dengan kaku berbicara soal tempat beristirahat bagi Hui Tai Sian Seng Sudah tentu perkampungan Long Mong San Cheng saudara Tian adalah tempat yang paling tenteram Ditambah lagi saudara Tian memang pandai ilmu pengobatan Semua ini akan melancarkan pekerjaan dirimu Mengenai surat undangan untuk kawan-kawan perselatan Hal ini memang persoalan penting yang tak dapat ditunda-tunda lagi Menurut pendapatku, bagaimana kalau kita tetapkan pada bulan 5 hari pekcun saja Pada waktu itu sekalipun musim semi sudah lewat Musim panas yang gersang belum tiba Tentunya kawan-kawan perselatan tak akan terlampau disiksa oleh teriknya matahari Hahaha, betul-betul, bagus Kita tetapkan hari pekcun saja hari pekcun pada bulan 5 paling tepat untuk mengadakan pertemuan besar Tian Hui lantas berpaling ke arah Go Beng Si setelah menjura Ia berkata selama sehari penuh kami sudah menerima banyak kebaikan dari saudara Gio Bukan saja aku orang si Tian merasa berterima kasih Bila sobat-sobat kalangan Lok Lin mengetahui hal ini pun mereka pasti juga akan berterima kasih Atas bantuan saudara Gio ucapan Tian Heng terlampau serius Kata Go Beng Si sambil tersenyum Di luar ia berkata demikian Lain pula yang dipikir di dalam hatinya tampaknya orang si Tian ini akan menggunakan kesempatan ini untuk mengusir aku Agar di kemudian hari dia lebih gampang mengendalikan Hui Heng Hehehe, sayangnya, meskipun perhitunganmu sangat bagus Belum tentu akan kuturuti jalan pikiranmu betul juga Sambil tersenyum Tian Hui lantas berkata pula Saudara Gio adalah seorang pendekar pengembara yang bebas berkelana ke sana Kemari, kehidupan macam begitu sungguh menyenangkan sekali Sayang aku cuma seorang manusia kasar Jauh benar bedanya bila dibandingkan saudara Gio Semoga di kemudian hari aku ada jodoh dan dapat mengikuti jejak Saudara Gio untuk menjadi seorang pengelana yang bebas Entah betapa bahagiaku bisa berpesiar dan menikmati pemandangan alam dengan tenang dan tidak dibebani pikiran Ia kembangkan kipasnya dan digoyangkan beberapa kali Setelah tergelap beberapa kali Lanjutnya, tapi hari ini aku tak berani mengganggu saudara Gio lagi dengan tugas-tugas lain Maka selama gunung masih hijau dan air tetap mengalir Semoga kita dapat bertemu kembali lain waktu Siyaute pasti akan menahan Gio Heng untuk menginap selama beberapa hari di rumahku Gobeng si tertawa geli di dalam hati Sedang di luarnya ia berkata dengan wajah serius Pujian saudara Kian sungguh membuatku merasa malu sekali Siyaute adalah manusia biasa Kesenanganku hanya menonton keramaian belaka Terus terangku katakan Tujuanku lari ke sana kemari bukanlah untuk menikmati keindahan alam Juga bukan mencari ketenangan Aku justru sibuk lari Kian kemari untuk mencari rangsangan Kini saudara Wu sudah diangkat menjadi Cong Piau Pacu kaum Lok Lim di wilayah Kang Lam Aku rasa kawanan Lok Lim dan segala penjuru pasti akan berdatangan Untuk memberi hormat kepada ketuanya Suasana waktu itu entah betapa meriahnya Hahaha, jangankan diriku ini memang penganggur Sekalipun ada urusan Kesempatan baik ini pasti tidak ku sia-siakan dengan begitu saja Maka bila saudara Kian tidak keberatan Aku ingin menumpang selama beberapa hari di Long Mong San Cheng yang tersohor itu Ia berhenti sebentar Sambil terbahak-bahak katanya lagi Sekalipun saudara Kian merasa keberatan Terpaksaku tebakan muka untuk mengimpil di belakangmu Kata-katanya itu tersembur keluar seperti bendungan yang bobol Lancar dan tak terbendung Sementara matanya tak terlepas dari wajah orang si Kian itu Ia lihat air muka Kian Hui sebentar berubah hijau Sebentar jadi pucat Kipasnya digoyangkan tiada hentinya Hingga jenggotnya yang panjang berkibar tiada hentinya Selain sesaat kemudian Ia baru berkata sambil tertawa Ah, mengapa saudara Gung mengucapkan kata-kata semacam itu Suatu kebanggaan bagi kami bila Jip Giau Tong Cu yang tersohor di kolong langit ini Bersedia mengunjungi perkumpulan kami untuk menyambut rasanya Aku tak sempat Masa akan kutolak kunjunganmu itu Kalau saudara Gung sampai mengucapkan kata-kata semacam itu Artinya kau pandang asing diriku ini Ucapan ini diakhiri dengan gelap tertawa nyaring Meski dalam hati ia menyumpai Jip Giau Tong Cu yang licin ini Hahaha kalau memang begitu Tentu saja aku turut perintah Kata Gung Beng si sambil tergelak Sambil berpeluk tangan ia berdiri di depan pembaringan dan tidak bicara lagi Di dalam hati diam-diam ia berpikir si tangan sakti Cian Hui memang seorang yang berbahaya Sekalipun di dalam hati bencinya kepadaku merasuk tulang Namun perasaannya itu sedikit pun tak diperlihatkan sulit rasanya untuk menghadapi manusia macam dia Waktu ia memandang ke sana Dilihatnya Jip Giau Tui Hun berdiri kaku dengan wajah tanpa emosi Seakan-akan sama sekali tidak kenal apa artinya gembira, marah, sedih atau murung segala Sambil menggoyangkan kipasnya Cian Hui tertawa Ia menengok keluar jendela Katanya berbicara memang mengasyikan Tanpa terasa fajar sudah menyingsing Hahaha Sebentar sinar seng surya akan menyinari seluruh jagad Saudarana apakah kita harus berangkat sekarang juga? Dengan kaku Jip Giau Tui Hun Nahui Hang mengangguk pelahannya menghampiri jendela Dikeluarkannya sebuah benda dan dilemparkan ke atas tanah Belang, benda itu meledak dan meletupkan bunga api yang segera memancar ke udara Di angkasa bunga api itu lantas menyebar Menciptakan tujuh gumpal asap hitam dan melayang semakin tinggi Lama sekali gumpalan asap itu baru buyar Melihat itu gobeng si menghela nafas Pikirnya, pantas orang bilang ketujuh keahlian Jip Giau Tui Hun tiada bandingannya di kolong langit Sekalipun kepandayan lain tak pernah kusaksikan Hanya melihat benda mesiu tanda pengenalnya ini sudah cukup membuat hatiku kagum Baru saja kabut tadi buyar di angkasa Suara derap kaki kuda yang sangat ramai segera berkumandang di luar pintu Derap kuda itu berhenti setibanya di luar pintu Dalam waktu singkat muncul sebaris laki-laki kekar berbaju ringkas bersenjata Di pinggang masing-masing tergantung pula kantung senjata rahasia Meski perawakan mereka tak sama, namun semuanya tegap dan gagah Begitu masuk ruangan, mereka memberi hormat kepada Jip Giau Tui Hun Kemudian berdiri di samping, semua dengan tangan lurus ke bawah Sikapnya sangat menghormat Gobeng si melirik sekejap ke samping Ia lihat air muka Jip Giau Tui Hun nahui hang Meski tetap kaku tanpa emosi Sinar matanya memancarkan rasa kebanggaan akan kedisplinan anak buahnya Melihat itu Cian Hui terbahak-bahak Ucapnya semula aku heran kenapa anak pangcu datang sendirian Tak taunya engkau telah membawa serta saudaraku yang gagah perkasa ini Hahaha, tanda panggilan yang baru kau gunakan sungguh sangat hebat Hektometer, ku kira setelah tanda pengenal Jip Giau Sin Hi yang ku lepaskan Kawan-kawan Ken Heng tentu juga akan segera berdatangan kemari Jengek nahui hau dengan muka masam Betul juga, baru selesai ia berkata Suara derap kaki kuda yang ramai telah berkumandang dan berhenti setibanya di luar pintu Gelih juga Gobeng si melihat ke semua itu Pikirnya nama dan kejayaan memang suatu daya tarik yang sangat besar Sejak dulu sampai sekarang entah berapa banyak orang gagah yang terperangkap Cian Hui dan Jip Giau Tui Hun adalah banditulung di dunia persilatan Soal harta kekayaan tentu saja bukan persoalan bagi mereka Tapi soal nama rasanya tetap merangsang pikiran kedua orang itu Ai begitulah dunia persilatan Beberapa saat berselang kedua orang itu masih bekerja sama untuk menghadap tikut Tapi sekarang mereka telah saling mengejek padahal kemampuan mereka sama-sama hebatnya Kalau betul-betul mau bekerja sama Kekuatan yang dihasilkan pasti luar biasa Tapi kalau kera kerja mereka tetap dilandasi saling curiga Mencurigai urusan tentu akan hancur Baru saja ingatan itu terlintas dalam benaknya Dan luar pintu berjalan masuk serombongan laki-laki kekar bergolok Semua laki-laki itu berbaju serba hitam Perawakan tubuh mereka pun sama Seakan-akan mereka berasal dari satu cetakan Setibanya di dalam ruangan Serempak mereka berseru bersama Lalu berlutut gerakan mereka serempak Seperti dilakukan oleh tubuh yang sama Kera berlutut ternyata dapat mereka lakukan bersamaan waktunya Sambil mengelus jenggot dan tertawa Cian Hui mengulatkan tangannya Belasan laki dua itu sering tak bangkit berdiri Disiplinnya amat tinggi Ini menunjukkan bahwa Kera Cian Hui mendidik anak buahnya Jauh lebih hebat daripada Jit Giao Tui Hun Melihat itu Nah Hui Hang tertawa dingin Katanya, hehehe Tak aneh kalau nama besar Cian Heng termasur sampai kemana-mana Dilihat dari anak buahmu itu Rasanya sudah cukup menjagoi dunia perselatan air Muka Cian Hui berubah dengan penuh kebencian Di liriknya Nah Hui Hang sekejap Ia terbahak-bahak Sahutnya Hahaha Benar, benar aku bila mencari sesuap nasi Sampai saat ini tidak lain memang berkat kerja sama saudaraku ini Tapi untuk soal menjagoi dunia perselatan dengan mengandalkan kepandayan sejati Aku rasa kecuali Nah Heng seorang mungkin Hahaha Ia terbahak-bahak Setelah berhenti sejenak Lalu sambungnya pula mungkin tak ada orang lain lagi Gobeng si diam-diam mengamati mimik wajah mereka Dilihatnya air mukajit Giao Tui Hun Nah Hui Hang berubah jadi pucat Lalu dan pucat berubah jadi merah Ia melotot sekejap ke arah Cian Hui Tanpa mengucapkan sepatah Tetap pun ia lantas berlalu dari situ Geli juga Jit Giao Tong Chugo Beng Si menyaksikan semua itu Pikirnya Ai Si tangan sakti Cian Hui memang hebat Bukan saja ilmu silatnya mengungguli Jit Giao Tui Hun Soal ketajaman lidah juga jauh di atas Nah Hui Hang Kiranya ilmu silat sesungguhnya Jit Giao Tui Hun tidaklah sebanding dengan kesohoran namanya Meski nama besarnya di dunia perselatan disedani orang Hal ini terutama karena kedasyatan tujuh macam senjata rahasia andalannya Sekarang Cian Hui mengejeknya secara halus Sindiran itu jauh lebih tak enak didengar daripada mencaci makinya secara belak-belakan Sebagai jago berpengalaman tentu saja Jit Giao Tui Hun dapat menangkap nada ucapannya Sin Ciu Cian Hui masih bergelak tertawa Setelah melirik sekejap Nah Hui Hang yang berdiri membelakanginya Ia berjalan menghampiri pembaringan Setelah termenung sejenak Tiba-tiba ia berseru Siapkan kereta dan segera berangkat Laki-laki berseragam hitam tadi serentak mengiakan dengan lantang Mereka berjalan keluar dengan mengisar di samping Nah Hui Hang yang masih berdiri membelakangi mereka itu Sinar matahari menerangi jagad Angin sejuk berembus sepoi dua menggoyangkan ujung baju Nah Hui Hang Tampaknya ia sedang memikirkan sesuatu Ia berdiri tegak tanpa bergerak Suasana jadi hening tak terdengar suara apapun Laki-laki berkantong kulit itu saling pandang sekejap Kemudian bersama-sama mengundurkan diri keluar pintu Tiba-tiba terdengar suara roda kereta berkumandang Menyadarkan kawanan jago yang sedang melambun Hanya Hui Giok seorang masih terlelap dalam pingsannya Hidup penuh derita yang dialaminya selama ini Membuat pemuda bernasib jelek itu menjadi lemah Dan tak sanggup menahan segala macam bentuk pukulan batin apapun Apalagi serangan yang dilancarkan Kim Keh Siang Itti dilakukan dengan sekuat tenaga Untung tepat pada saatnya dia sempat miringkan badan ke samping Kalau tidak mungkin nyawanya sudah melayang sejak tadi Setelah mengalami macam-macam pergolakan pikiran Akhirnya untuk kedua kalinya Hui Giok membukit matanya Lamat-lamat ia mendengar roda kereta berputar kencang Ia merasa suara itu datang dan tempat yang sangat jauh Tapi juga seperti datang dari tempat yang dekat sekali Waktu membuka matanya dilihatnya wajah Gobeng Si Sedang mengawasinya dengan penuh rasa khawatir Sekulung senyuman pun tersungging di ujung bibirnya Begitulah dikala ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak sebatang kera Bahwa dirinya tidak ditinggalkan orang lain Penampilan wajah sahabatnya yang mengawasinya dengan penuh perasaan khawatir Adalah suatu hiburan yang amat melegakan bagi seorang yang baru sadar dari pingsannya Meskipun waktu itu ia merasakan kelopak matanya amat berat Namun ia berusaha mempertahankan kelopak matanya itu tidak terkatut kembali Ia malah berusaha untuk memandang lebih jelas lagi wajah yang penuh rasa kekhawatiran Yang terpampang di depan matanya itu Tiba-tiba ia merasa seperti mendengar suara Suara yang berkumandang dari kejauhan Sekalipun tak terdengar olehnya kata-kata apakah yang dipancarkan suara itu Tapi jantungnya berdebar keras perasaannya bergetar itulah suara Ya benar itulah suara Ia dapat mendengar suara lagi Oh, sungguh suatu kejadian yang terlampau aneh bagi perasaannya waktu itu Sudah terlampau lama hingga dia hampir lupa berapa lama ia tak dapat mendengar suara apa-apa Segala kehidupan yang beraneka ragamnya baginya tiada ubahnya seperti kuburan Dia tak dapat mendengar apa-apa, tak dapat mengucapkan apa-apa Tapi sekarang, kehidupan yang mati itu, kehidupan yang sudah lama beku itu mulai segar dan bersemarak lagi Sebab ia dapat mendengar lagi Rasanya tiada perkataan indah apapun yang dapat digunakan untuk melukiskan kegembiraan hatinya Saat itu tiada tulisan yang dapat menggambarkan kenangan hatinya Ia tak pernah menyumpahi nasibnya yang buruk, tak pernah menggerutu ketidakadilan yang dialaminya selama ini Tapi kini, ia merasa sangat berterima kasih Bahkan berterima kasih kepada nasib yang memperlakukan dia kejam dan tak adil itu Manusia yang budiman, manusia yang bijaksana selamanya tak akan menyumpahi Selamanya tak akan menggerutu akan nasib dan penderitaan yang menimpa dirinya Mereka hanya tahu berterima kasih dan bersyukur Sebab itulah kehidupan mereka selamanya juga lebih gembira dan lebih bahagia daripada orang lain OOO 00 inilah sebuah kereta kuda sedang berlari kencang di jalan raya menuju kanglam indah dan mentereng sekali Gobeng si duduk bersilah di depan huigiyo yang baru sadar ia dapat melihat senyum manis yang tersungging di ujung bibir Rekannya ia berteriak kegirangan Hahaha kau telah sadar Ia telah sadar lagi huigiyo tersenyum bibirnya bergetar dan meluncurlah beberapa patah kata yang lemah lembut hingga sukar terdengar dengan jelas Saudara kau, aku telah sadar, aku dapat mendengar suaramu Meski liris suara itu tapi Gobeng si kegirangan setengah mati hampir saja dia melompat-lompat dalam ruang kereta Ia hampir tak percaya pada apa yang terlihat dan apa yang terdengar Tapi itu tak berlangsung lama, akhirnya dia berteriak lagi dengan kegirangan Hahaha ia dapat berbicara, ia dapat berbicara lagi Bergembira karena keberuntungan teman, bersedih hati karena keburukan nasib teman Dua perasaan yang berbeda namun mempunyai arti yang sama Begitulah cinta kasih seorang sahabat yang sejati, yang agung dan patut dicontoh Cian Hui melongok ke dalam kereta sinar matanya yang tajam memandang sekejap senyuman di ujung bibir Hui giyok Dengan perasaan kaget bercampur girang Ia bertanya dia dapat berbicara lagi Gobeng si mengangguk kegirangan Sedang Cian Hui bergumam lagi dengan agak bingung, apa yang telah terjadi? Mungkinkah jalan darahnya yang tertutup itu tergetar lepas oleh pukulan siang iti Diam-diam ia membatin, untung dan malang manusia memang tak dapat dikejar Mungkin takdir telah menentukan demikian Debu kuning mengepul di belakang kereta Membungkus kereta itu hingga lenyap dan pandangan Musim semi datang lebih awal di wilayah Kenglem tapi berlalu lebih lambat Pohon liu yang berjejar di sepanjang tepi sungai melambai-lambai Terambus angin sejalur air sungai mengalir dengan tenangnya Burung walet terbang kian kemari di bawah langit nandiru Musik merdu di tepi sungai Hui berkumandang Semalaman suntuk kereta kuda hilir mudik tak hentinya Terdengar seorang nyonya muda berdiri sendirian di atas loteng sedang bersenandung Dalam suasana yang indah itu dunia perselatan di wilayah Kenglem telah digemparkan oleh tersiarnya berita maha penting Tahukah kau? Si tangan sakti Cian Hou, si ayam emas Yang Itti, Nahui Hang dan Mo Si Hyante Para pentolan Loklin itu berhasil menemukan seorang tokoh yang telah mereka angkat menjadi cuang Piau Pacu Hehehe, selama puluhan tahun terakhir ini belum pernah wilayah Kenglem digemparkan oleh kejadian semacam ini Agaknya dunia perselatan akan jadi ramai dan hangat kembali ah masa betul? Sin Ciu Cian Hui dan Kim Kesiang Itti beberapa orang pentolan Loklin itu tak pernah tunduk kepada orang lain Masa mereka sudi di perintah orang? Mau bersaudara, apa kau tahu? Manusia macam apakah bakal cong Piau Pacu kita itu tentang ini? Aku pun kurang jelas, cuma ku dengar dia si Hui Usianya tidak seberapa besar selain itu aku tak tahu apa-apa lagi si Hui Aneh benar Rasanya di daerah Kang Lam tak ada tokoh kenamaan yang memakai si Hui Lalu siapakah dia? Menurut apa yang ku ketahui bukan saja daerah Kang Lam Bahkan di utara sungai besar pun tak ada ksatria dari warga Hui Belum tentu benar, pernah ku baca Bulung Hiong Boh Daftar lengkap tokoh-tokoh ternama milik Pek Loh Yacu di kota Buwo Bukankah dalam kitab itu tercatat pula dua orang jago dan warga Hui? Ku dengar mereka bergelar Cong Him Butek Tumbak dan pedang tanpa tandingan Yang satu memakai pedang dan yang lain bersenjata tumbak berkait Konon gufu kedua orang itu lihai sekali Hei, pengetahuanmu terlampau cetek Kitab Bulung Hiong Boh itu dibuat Pek Loh Yacu pada 20 tahun berselang Padahal Ciong Kiam Butek kedua Hui bersaudara sudah mati belasan tahun lamanya Mereka mati bersama beberapa orang Piau tahu kenamaan lainnya dalam peristiwa manusia berkerudung Yang menggetarkan dunia Kang Ou belasan tahun yang lalu Oh, kiranya begitu sekalipun kedua orang bersaudara itu belum mati Mereka kan penduduk di kedua sisi sungai besar Tidak mungkin lari ke wilayah Kang Lam dan menjadi Cong Piau Pacu tempat ini Hahaha, jangan kau lupa Kita pun berasal dari wilayah kedua sisi sungai besar Siapa tahu pada suatu ketika kita pun akan menjadi Cong Piau Pacu wilayah Kang Lam Huh, jangan bermimpi di siang hari bolong bicara sesungguhnya Bila kau ingin tahu manusia macam apakah pemimpin kita itu Datang saja ke Long Mong San Ceng tempat si tangan sakti Cian Hui pada bulan 5 hari Pek Cun nanti, ku dengar hari itu akan diadakan pertemuan besar Semua tokoh wilayah Kang Lam akan diundang datang Tujuannya adalah untuk menghadapi naga sialan itu Eh, saudara hati-hati kalau bicara Maka sejak hari itulah jalan raya Kang Lam jadi ramai dengan kuda yang dilarikan dengan kencang Jago-jago persilatan bermunculan di mana-mana Dan tujuan mereka adalah perkampungan Long Mong San Ceng Untuk menghadiri pertemuan besar itu Serta menghadap Cong Piau Pacu mereka yang misterius itu Onolo-onolo Onolo matahari bersinar dengan teriknya Orang akan merasa segan untuk melakukan perjalanan dalam suasana seperti ini Di bawah sebuah pohon besar di tepi jalan berjajarlah penjual buah semangka yang besar dan segar Dalam jumlah yang banyak tempat kecil yang berumput hijau dan berpohon itu lantas ramai orang yang berlalu lalang Tengah hari udara panas membuat lesunya orang dalam perjalanan Suasana yang mendatangkan rasa mengantukmi membuat beberapa laki-laki berbaju ringkas yang berdiri di samping penjual semangka tidak bergairah mencicipi semangka segar yang terletak di depannya Tiba-tiba suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang dari ujung jalan depan sana Di bawah sinar matahari yang panas tampaklah beberapa ekor kuda dilarikan kemari Kuda-kuda itu adalah kuda-kuda jempolan dari daerah luar perbatasan tinggi besar gagah dan cepat larinya Beberapa orang laki-laki berbaju ringkas di bawah pohon itu membuka matanya kemudian saling pandang dengan curiga Seolah-olah sedang saling bertanya siapakah mereka itu Pertanyaan mereka dalam waktu singkat telah memperoleh jawabannya Beberapa ekor kuda jempolan itu makin mendekat ketika penunggang-penunggang kuda itu bercuit nyaring Sambil meringkik panjang kuda dua itu pun berhenti Gerakan tubuh yang indah puji orang-orang di bawah pohon itu dengan perasaan kagum Lima ekor kuda jempolan berhenti di depan tempat peduh itu Orang pertama adalah seorang laki setengah baya yang kurus jangkung berjenggut pendek Mentereng sekali baju yang dikenakan hingga menambah kegagahannya Di samping laki-laki jangkung itu adalah seorang laki berjidat lebar Bermata tajam seperti elang dan berlengan buntung sebelah Dia mengendalikan tali kudanya dengan tangan kiri Meski begitu tubuhnya sama sekali tak bergeming Ini menunjukkan kepandainya menunggang kuda sangat tinggi Orang-orang yang berteduh di bawah pohon saling pandang sekejap Mereka coba alihkan perhatiannya kepada penunggang kuda yang ketiga Orang ketiga itu adalah seorang nona muda yang mengenakan setelan baju ringkas berwarna hijau Rambutnya diikat dengan secari kain warna hijau Mukanya cantik, matanya jeli Siapapun akan merasa kagum bila memandangnya Selain cantik, anak darah itu pun berwibawa dan anggun Membuat orang tak berani menantangnya lama-lama Laki-laki bertangan tunggal itu melompat turun dari kudanya Di hampirnya nona cantik itu Katanya dengan tersenyum Nona, apakah perlu beristirahat dahulu Nona cantik ini mengerling sekejap ke arah kedua orang di belakangnya Lalu menggeleng kepala dan menjawab Tak usah, beli saja beberapa biji semangka itu Kita makan di tengah jalan saja Suaranya merdu bagaikan kicauan burung di pagi hari Dan logatnya dapat diperkirakan daya orang ibu kota Sambil tersenyum laki-laki berlengan tunggal itu Mengiakan lalu menghampiri penjual buah semangka Dan melemparkan sekeping uang perak ke atas tanah Eh penjual semangka teriaknya carikan semangka yang terbagus Dan masukkan ke dalam keranjang Cuan bu akan burung semua melihat tingkah laku laki-laki itu Si Nona Ayu tadi berkerut dahi Setelah melirik sekejap kedua orang di belakangnya Ia mengomeli Aitabiat Kiong Samsu Masih juga seperti dulu Kedua orang penunggang kuda di belakangnya itu Mempunyai wajah yang serupa dengan tubuh yang kurus kering yang sama pula Wajah kedua orang itu kaku tanpa emosi Tapi bersinar matel, tajam Mendengar perkataan si Nona wajah mereka tetap kaku tanpa emosi Seakan-akan tiada persoalan di dunia ini yang menarik perhatian mereka Sebaliknya air muka orang berbaju ringkas yang berteduh di bawah pohon Seketika berubah demi melihat kemunculan kedua laki-laki kembar tersebut Setelah saling pandang sekejap kepala mereka tertunduk rendah Diambilnya semangka yang belum habis termakan itu dan dilahapnya dengan cepat Mereka tak berani memandang ke atas lagi sejenak kemudian Laki-laki bertangan tunggal itu selesai membeli semangka kelima ekor kuda itu pun meneruskan perjalanannya ke depan Setelah bayangan mereka lenyap dan pandangan orang-orang di bawah pohon itu Baru berani menengada serintak mereka berdiri Seorang lelaki kekari yang bercambang lebat segera berkata Dugaan cengcu ternyata tidak meleset Pihak huiliong piawokiok telah mengirim orang kemari Hektomekar melihat lagak tengi kuai besinto Golok sakti kuda kilat Kiong cingyang Huh, andai kata tiada kedua orang yang mengikut di belakangnya itu Sungguh inginku beri ajaran kedua punyuk itu Laki-laki yang lain berkata sambil mengenakan topi lebarnya Masih mendingan kalau yang datang melulu kuai besinto kiong cingyang Dan pat kuai cing liuhui kedua monyet itu Tapi kedua orang di belakang fa itu memang tidak boleh diremahkan Juga si nona cantik tadi Entah siapakah dia orang ketiga berkerudahi Setelah bersiul mengundang datang beberapa ekor kuda mereka Lalu katanya tampaknya nona cantik itu pasti puterinya si naga sialan tersebut Kalau bapaknya berani membiarkan anaknya berkelana di dunia persilatan Kungfunya tentu lumayan juga Ai, aku benar buat pak habis mengerti akan rencana cingcu kita Masa seorang bocah aneh juga diangkatnya menjadi cong piawok pacu Kalau sampai bocah itu membuat lelucon di hari pertemuan Nanti urusan kan bisa runyam laki-laki bercambang lebat mendengus Hektometer memangnya rencana cingcu boleh kau terkas anaknya Agaknya nyalimu sudah tumbuh bulunya hingga berani main kritik Segala dipegangnya tali kendali kudanya dengan telapak tangannya yang besar Kemudian sambil lompat ke atas katanya lagi Kini orang-orang William Piawokyok telah muncul Rasanya kita pun tak perlu mencari berita lebih jauh Hayo pulang ke perkampungan dan memberi laporan di kempitnya perut kudanya Dan berlalu lebih dulu Kini tinggal si penjual semangka saja yang berdiri termangu Sambil memandang kepergian rombongan laki-laki ke kartadi Tiba-tiba dia membereskan pukulannya dan berlalu juga Dan situ dengan langkah lebar Cuma arahnya berlawanan Tentu saja rombongan laki-laki ke kartadi Tak tahu sikap dan tindak tanduk si penjual semangka ini Dari tengah hari sampai senja Entah berapa puluh rombongan jago persilatan yang menuju ke arah timur Mereka semuanya bermata tajam dan bertubuh tegap Siapapun akan tahu bahwa mereka adalah jago silat kenamaan Bagi Hwi Giok, tahukah dia bahwa namanya sekarang sudah menghebohkan dunia persilatan Fonolo Onolo hari sudah gelap Sepasang lilin besar di tempat lilin yang terbuat dari tembaga menerangi sebuah kamar baka yang indah dan mentereng Hwi Giok duduk bertopang dagu menghadapi meja baja Ia memandangi tempat biing itu dengan termangu Entah apa yang dilamunkan Sesaat kemudian ia berpaling dan melirik sekejap Gobeng si yang duduk di sampingnya Kemudian berkata dengan suara tertahan Saudara go setelah kupikir bolak-balik dapat ku rasakan bahwa persoalan ini agak tak beres Tenggang waktu pertemuan sudah kian mendekat Tapi hatiku terasa makin kalut tak keruan Coba bayangkan seorang tak berverguna macam diriku Apakah sanggup memikul tanggung jawab seberat ini Dia menghela nafas panjang Setelah membetulkan posisi tempat duduknya Lalu ia menyambung kau tahu Lukaku sampai sekarang belum sembuh sama sekali Gobeng adalah seorang yang maha pintar Sedangkan aku tak lebih hanya seorang manusia bodoh Setahun pengalamanku berkelana dalam dunia perselatan Sudah cukup menambah pengetahuanku Bahwa orang pintar itu banyak sekali di dunia kangol ini Kalau seorang goblok dan tak punya kemampuan apa-apa macam Diriku ini akan jadi seorang pemimpin dunia perselatan Wilayah kangolam Bukankah orang gagah di kolong langit ini Ini akan mencertawakan diriku Gobeng si tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun Ia bangkit berdiri Pelahan ia berjalan mondar-mandir dalam ruangan Hui giyok berkata lagi dengan dahi berkerut Apalagi, ai, sungguh aku tak tahu maksud Sin Ciucian Hui yang sebenarnya Sebabnya dia mengangkat aku jadi cong tiaw pacu adalah Karena aku ini orang bodoh dan tak berguna Maka aku hendak dijadikan bonokannya Agar menuruti perkataannya dan berbuat menurut seleranya Kalau pekerjaan baik bukan soal Tapi kalau dia suruh aku melakukan hal-hal yang terkutuk Dan melanggar peri kemanusiaan Apa mesti kulakukan? Ai saudara goh kalau tahu begini Banyak kesulitan yang menanti diriku lebih baik aku Dia menghela nafas dan berhenti Tapi sesaat kemudian sambil tertawa sambungnya lagi Entah mengapa, semenjak jalan darahku tergetar lepas Aku jadi sedikit ceriwis dan suka bicara Ai dapat mengungkapkan suara hati dengan leluasa Memang kejadian yang mengasihkan Selama setahun ini Chou Beng Si yang lagi mondar-mandir dalam ruangan Tiba-tiba berhenti dengan AHS berkenyit Dia memandang wajah Hui giyok Lalu katanya tegas Hui Heng Tahukah kau biarpun kita belum lama berkenalan Tapi seumur hidupku hanya kaulah sahabatku yang sejati aku tahu Kecuali kau, di dunia ini memang tak ada orang lain yang sudi menganggap aku sebagai sahabatnya Hui giyok mengangguk Go Beng Si tertawa, terusnya dengan serius Setelah kau tahu tentang soal ini Tentunya kau tahu yang paling penting bagi suatu persahabatan adalah kepercayaan Ada kata-kata yang tak pantas untuk diucapkan tadi Ku rasa tak lega kalau tidak mengeluarkan kata-kata yang mengganjal tenggorokan itu Maka ku pikir lebih baik ku katakan saja terus terang Katakanlah saudara Gou Pintah Hui giyok Kita saling tertarik pada perjumpaan pertama Di mana kau menuturkan semua pengalamanmu padaku Ku tahu, sebelum berkenalan Kau pasti bukan orang cacat Selama beberapa hari ini Sejak kau datang bersama Tian Hui Entah berapa ratus kali kau menghela napas panjang pendek dalam seharinya Tahukah kau bahwa sikapmu itu bukan sikap seorang laki-laki sejati Hui giyok termangu Sedang pemuda si Gou itu melanjutkan lagi Katanya tentu saja ada maksud Xin Jiujian Hui dibalik semua ini Tapi apa salahnya kalau kita gunakan perangkapnya dan berbalik menjebaknya Mengapa tidak kita manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan beberapa pekerjaan besar Bagi kepentingan umat persilatan di dunia ini Hui giyok menunduk Ia malu pada diri sendiri yang pengecut Hui Heng Tahukah kau bahwa bakatmu jauh lebih bagus daripada diriku sambung gabengsi lebih jauh Kau tidak tahu tentang ini Kau telah menyanyiakan bakat baikmu Kau telah mengubur bakat sendiri serta kecerdasanmu itu Apakah ini tidak sayang dengan mulut membungkam Hui giyok berpaling keluar jendela Rembulan sudah bergeser ke barat Malam sudah makin larut Apa yang harus ku lakukan Ia bertanya pada diri sendiri Cari nama Menjagoi dunia Memang itulah cita-citanya Itulah yang diidam-idamkan selama ini Tapi ia agak gentar menghadapi Kesempatan paling baik untuk mencapai cita-citanya itu Ya, sudah terlalu banyak penderitaan yang dialaminya selama ini Dia sudah hampir kehilangan kepercayaannya pada diri sendiri Nasib yang dialaminya setahun belakangan ini hampir tidak memberi kesempatan kepadanya untuk memilih kehendaknya sendiri Dia selalu harus tunduk, harus menurut terhadap setiap persoalan yang dihadapinya Ia tak pernah mendapat hak untuk menentangnya Maka kini tiba saat baginya untuk menentukan pilihan bagi masa depannya sendiri Ia jadi bimbang, ia kebingungan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Sinar Matu Godengs yang tajam memandang wajah anak muda itu tanpa berkedip Lama dan lama sekali, dilihatnya pemuda itu masih tundukan kepalanya Boleh dibilang posisi duduk pun sama sekali tak berubah Ia menghela nafas dan berpikir Apa dayaku untuk membangkitkan kembali semangat serta keberaniannya? Padahal ia dapat kuubah menjadi seekor singa yang garang dan perkasa Tapi sekarang, dia tak lebih cuma seekor domba yang lemah Dan tak punya kemampuan apa-apa terdengar Suara kentongan berkumandang di luar kentongan kedua sudah lewat Dengan kesal Godengsi melangkah keluar ruangan Diam-diam ia memberitahukan pada diri sendiri Biarlah ku cari akal lain esok nanti Di malam musim semi ini Singa yang garang saja bisa berubah jadi domba yang lunak Kera bagaimana harus kuubah domba yang lemah menjadi seekor singa Yang perkasa kamar baka yang indah dan mentereng itu kembali dalam keheningan malam Mendatangkan rasa kesepian yang tak terhingga bagi Hui Giok yang berdiri sendirian Hui Giok berjalan menuju halaman yang kelam dan sunyi itu Ia mendambakan sinar bulan di malam musim semi Dia pun berharap dapat menikmati suara gemerisiknya angin malam yang syadunya Bagaimanapun juga dia masih sayang pada kehidupan ini Tempat tinggalnya sekarang adalah suatu ruangan mungil yang terletak di halaman paling belakang Dan perkampungan lombong sanceng, hening dan terpencil tampaknya Dan itu memang sengaja memisahkannya dari dunia luar ini Terbukti pada penempatan Godengsi di kamar tamu yang jauh di ruang barat di bagian depan perkampungan Di tengah halaman terbentang sebuah jalan sempit yang beralas batu Pelan-pelan ia berjalan di tengah keheningan malam Semar bulan menyinari baju daji memantulkan cahaya yang menyilaukan Batu kerikil itu hiakan dua berubah menjadi intan permata yang berkilauan Diambilnya sebutir batu dan dilemparkan ke sana Diam-diam ia menghela nafas, menyesali nasibnya yang kurang beruntung Ia pun gegetun pada kemuk jejatan kejadian aneh yang pernah ditemuinya Sudah banyak wajah yang dikenalnya melintas dalam benaknya Ia tak tahu berapa jumlahnya itu Di sudut halaman terdapat sebuah pintu kecil Ia berjalan mendekatinya Tapi apa yang dilihatnya kemudian membuat jantungnya berdebar keras Hampir saja ia menjerit Dua sosok manusia terkapar di sudut pintu mereka adalah dua orang laki-laki bertubuh kekar Rembulan telah bergeser ke tengah hangkasa Ia lihat kedua orang itu terkapar dengan kaku Tangan kanan mereka mengenggam gagang golok yang tergantung diinggang golok itu Sudah tercabut setengah cahaya hijau terpancar dari golok itu Ketika dihampirinya, nyata kedua orang itu sudah tewas Mati dengan wajah penuh ketakutan Hangat tembusan angin malam di musim semi Tapi ketika berembus di tubuh Hwi Giok Dirasakannya amat dingin hingga menggigilkan tubuhnya Lama ia berdiri tertegun sambil memandang kedua sosok mayat itu Akhirnya ia putar badan dan lari kembali ke arah kamarnya Belum jauh dia lari Ketika sesosok bayangan tau-tau muncul di hadapannya Tepat mengadang jalan perginya Jantung hampir melompat keluar saking kagetnya Hwi Giok Dilihatnya seorang laki-laki bertubuh kurus kering Dengan jubah panjang yang longgar ujung baju berkibar terambus angin Malam, air mukanya dingin Kaku tanpa emosi Andaikan matanya yang berkilat tidak memancarkan cahaya tajam Mungkin gak akan mengira orang itu bukan manusia hidup Melainkan mayat hidup Tak terkirakan rasa kaget Hwi Giok Ia berusaha mengendalikan debaran jantungnya Pelahan ia berpaling dan tak berani memandang lebih lama lagi Siapa tau ketika ia berpaling Kembali sesosok bayangan berdiri di depannya Bergidik Hwi Giok menghadapi kejadian itu Orang ini juga bertubuh jangkung dengan jubah longgar mukanya dingin Tanpa emosi serupa orang pertama tadi Mula-mula pemuda itu mengira dia yang salah melihat atau matanya sudah lamur Tapi orang memang jelas-jelas berdiri di depannya Ia membatin dengan ngeri Mungkinkah aku melihat setan ia berpaling ke belakang Orang tadi masih berdiri tak bergerak di tempat semula Bagaimanapun besarnya nyali anak muda ini Menggigil juga badannya Secepat kilat dia menengok ke kiri dan ke kanan Memang benar, di depan dan belakangnya masing-masing berdiri sesosok bayangan manusia Bukan saja tampang mereka sama Malahan pakaian dan sikap mereka pun serupa Laki-laki kurus yang ada di sebelah kiri itu seperti senyum tak senyum Kemudian dengan langkah yang kaku seperti bambu di hampirnya pintu Di sudut halaman itu dengan cepat Ia pegang gembok pintu dengan kuat Paling sedikit gembok pintu itu ada puluhan kali beratnya Tapi cukup dengan sekali remas saja dengan tangannya yang kurus bagaikan cakar burung itu Gembok tadi lantas hancur Setelah pintu terbuka orang yang berdiri di sebelah kanan berkata Silahkan silahkan laki-laki di sebelah kiri juga memberi tanda agar Wigiyok keluar melalui pintu itu Kedua kata itu diucapkan dengan nada yang dingin Kaku, seolah-olah diucapkan oleh badan halus Sedikit pun tidak berbau manusia hidup Wigiyok sampai merinding Ia merasa hawa dingin meremes dan dasar telapak kaki dan meluncur ke tulang punggungnya Ia tak tahu apa yang harus dilakukan terhadap kedua orang yang kaku bagaikan mayat hidup itu Kedua orang ceking itu dengan keempat matanya yang bersinar tajam mengawasi terus wajah Wigiyok tanpa berkedip Hal ini mendatangkan perasaan ngeri bagi Wigiyok Ia merasa seakan-akan berada dalam neraka Darah terasa dingin seakan-akan deku Setelah termenung sebentar entah siapakah kedua orang ini Mau apa mereka datang kemari Aku merasa tak kenal dengan mereka apalagi permusuhan Tapi mengapa mereka mencari aku Apa yang hendak mereka lakukan setelah membawa aku pergi dari sini Meski sangsi Wigiyok bisa melihat gelagat Dia tahu setelah urusan berkembang jadi begini Kecuali mengikuti mereka keluar dari situ memang tiada jalan lain Akhirnya dengan mengertak gigi ia melangkah keluar pintu itu Sebuah sungai kecil mengalir dan barat menuju ke timur Di tepi sungai sana ada hutan bambu yang kuat Embusan angin mengakibatkan daun bambu gemerisik Kedua orang ceking itu berjalan satu di depan Dua satu di belakang mengapit Wigiyok di tengah Dalam keadaan begini dia tak dapat menikmati suara apa-apa Kecuali debaran jantung sendiri Setelah mendekati hutan bambu itu Laki-laki ceking yang berjalan di depan itu tiba-tiba berpaling Tegurnya dengan ketus Benarkah kau ini Hui Tai Sian Seng? Cong Piau Pacu Kaum Lok Lim yang baru di daerah Kang Lam Beberapa patah kata itu diucapkan dengan nada yang datar tanpa irama Hingga kedengarannya seram seakan-akan ucapan badan halus Hui Giyok termangu Tapi sejenak kemudian satu ingatan terlintas dalam benaknya aneh Dari mana dia tahu aku bernama Hui Tai Sian Seng? Wah jangan-jangan kedua orang ini adalah musuh si tangan sakti Cian Hui ya Pasti mereka hendak mencelakai jiwaku Terima kasih telah menonton!